Ilmu tentang dakwah itu tiga. Satu, berilmu tentang apa yang akan dia dakwakan. Itu ajaran Islam. Seorang mereka mendakwakan Islam, ya tentu mesti harus tahu tentang ajaran Islam. Bagaimana seorang dia akan mendakwakan Islam dan tidak faham Islam? Bagaimana seorang dia mendakwakan tarhid dan tidak faham tarhid? Bagaimana orang akan mengajari sholat sedangkan dia tidak faham sholat? Bagaimana dia akan mengajak ke surga sedangkan dia tidak tahu jalan mengantarkan ke surga? Bisa jadi orang seperti ini malah kebalik-kebalik. Kebalik-balik. Sehingga seorang da'i mesti dia faham tentang apa yang akan dia duahkan. Yang kedua, dia berilmu tentang tata cara dakwah. Kaifiyah itu dakwah. Dakwah itu ada tata caranya, ada kaifiyahnya. Ada di sana, bilhikmah, wal-ma'idratil khasana, wajatilhum bilatiyya aksan. Dakwah itu diantaranya dengan keifiyah, hikmah, mujadalah, ma'idratil khasana, mujadalah. Dan ini berkaitan dengan obyek dakwah yang dia hadapi. Ada obyek dakwah yang cukup dengan hikmah. Artinya, orang ini sudah punya jiwa yang hadif. Dia sudah sangat tertarik dengan Islam. Tinggal mengajari perangkan yang benar jalan. Yang pertama, ditangani dia dengan hikmah. Pengajaran Islam yang benar. Yang kedua, orang-orang yang mereka tarikan-tarikan syahwatnya masih kuat. Sehingga mereka sering tergerimbang atau sering terhanyut dalam berbagai macam maksiat. Ah, yang seperti ini, dia membutuhkan tarhib wa tarhib. Membutuhkan tafsir penyampaian kelar gembira yang memotivasi. Dan yang terperingatan yang membuat dia bisa muncul rasa takutnya. Mestinya, mesti menumbuhkan itu. Sehingga dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Dan terdorong untuk meninggalkan keburukan. Yang ketiga, mujadalah. Perdebat itu diputuhkan karena ada orang-orang yang mereka, matku yang kita hadapi ini. Dia memiliki banyak syubhat. Sehingga pengennya membantah, mendibat. Karena banyaknya syubhat di kepala dia. Ah, seperti ini membutuhkan mujadalah. Perdebatan untuk menuntun kepada kebenaran. Perdebatan untuk menuntun kepada kebaikan.